Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sudah tidak mengherankan apabila ada yang meyakini bahwa nubuatan tentang datangnya Nabi Muhammad terdapat pada Taurat dan Injil Namun bagaimana jika nubuatan tersebut ternyata juga sangat jelas dan gamblang termaktub pada kitab suci umat Hindu Dalam kitab suci umat Islam sendiri terdapat ayat-ayat yang menjadi acuan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh semua umat 1. Quran Surat Ashwara ayat 196 Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu Jadi dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran juga terdapat wahyu Tuhan 2. Fatih Raya 24 Dinyatakan bahwa tidak ada suatu kaum di masa lalu tanpa seorang pemberi peringatan 3. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 Dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan dan merupakan penutup para Nabi atau utusan terakhir 4. Quran Surat Al-Ambiyah ayat 107 4. Quran Surat Al-Ambiyah ayat 156 Hadis nomor 429 Nabi Muhammad bersabda Semua Rasul yang diutus sebelumku hanya berlaku untuk umat atau bangsanya saja Tapi aku diutus untuk semua umat manusia Sekarang akan kita lihat dalam kitab suci agama Hindu Terdapat banyak kitab dalam agama Hindu yang diakui sebagai kitab suci Dan yang dianggap paling suci adalah kitab Weda Jika diantara kitab-kitab itu ada yang bertentangan Maka yang harus menjadi rujukan utama adalah Weda Yang juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab Kitab-kitab lain selain Weda Upanishad, Smriti, Dharma, Sastra, Bhagavad Gita, Puranas, dan sebagainya Ayat-ayat Ramalan Kedatangan Nabi Muhammad Disebutkan dalam Bavisa Purana dalam Pratisarak Parv 3 Khantiga Adai 3 Salokas 10 hingga 27 Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini Agama kebenaran akan memimpin dunia ini Saya diutus oleh Ishparmat Mah Dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu Yang kepalanya tidak dikucir Mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu Mereka akan mendengarkan panggilan sholat atau azan Mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian Tetapi mereka akan suci di medan perang Mereka akan dipanggil musalaman atau perantara kedamaian Jika Anda baca tulisan di atas dengan baik Maka Anda akan melihat bahwa ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran yang disebutkan Adalah ciri-ciri yang umum terdapat pada umat Islam Dalam Arta Fafeda Buk 20 Himen 127 Selokas 1 hingga 14 disebutkan tentang kuntub suktas Yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad akan terungkap kemudian Mantra 1 mengatakan ia akan disebut narasangsa Nars artinya orang, sangsa artinya yang terpuji Jadi narasangsa artinya orang yang terpuji Kata Muhammad dalam bahasa Arab juga berarti orang yang terpuji Jadi narasangsa dalam bahasa samsekerta adalah identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab Jadi narasangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad Ia akan disebut Kaurama yang bisa berarti pangeran kedamaian Dan bisa berarti orang yang pindah atau hijrah Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yang hijrah dari Mekah ke Madinah Ia akan dilindungi dari musuh yang dikalahkannya yang berjumlah 60.090 orang Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad hidup Yaitu sekitar 60.000 orang Mantra 2 mengatakan ia adalah resi yang naik unta Ini berarti ia bukan seorang bangsawan India Karena dikatakan dalam Mansuriti 11, 202 menyatakan bahwa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana atau pendeta tinggi Hindu Tetapi seorang asing Mantra 3 mengatakan ia adalah Mama Rishi atau Resi Agung Ini cocok dengan Nabi Agung umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW Mantra 4 mengatakan ia adalah Was Uwereda atau Rep Artinya orang yang terpuji Nama Muhammad yang juga dipanggil dengan nama Ahmad adalah berarti juga orang yang terpuji Yang terjemahan bahasa sang sekertanya adalah Rep Beberapa Ramalan Lainnya Dalam Arta Fafedabuk 20 Himen 21 6 dinyatakan bahwa disana disebutkan dengan istilah Akkaru yang artinya yang mendapat pujian Dia akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah Hal ini merujuk pada perang Ahzab yang mana Nabi Muhammad mengalahkan musuh yang berjumlah 10.000 orang tanpa pertumpahan darah Dalam Arta Fafedabuk 20 Himen 21 7 dinyatakan bahwa Abandu akan mengalahkan 20 penguasa Abandu juga berarti seorang yatim atau seorang yang mendapat pujian Ini mengarah pada Nabi Muhammad yang seorang yatim sejak lahir dan arti kata Muhammad atau Ahmad yang berarti yang terpuji Yang akan mengalahkan kepala suku-suku dari suku-suku di sekitar Mekah yang berjumlah sekitar 20 suku Dalam Rig Veda Buk 1 Himen 53 9 Nabi dipanggil dengan sebutan Suslama Yang artinya lagi-lagi adalah orang yang terpuji Yang merupakan arti dari nama Muhammad Dalam Sama Veda Agni Mantra 64 dinyatakan bahwa ia tidak disusui oleh ibunya Hal ini persis dengan Nabi Muhammad yang tidak disusui oleh ibunya Tetapi oleh seorang wanita bernama Halimah Dalam Sama Veda Utara Archika Mantra 1500 dinyatakan bahwa Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi Yang jelas mengacu pada Nabi Muhammad yang akan dianugerahi kitab suci Al-Quran Tetapi orang India yang berbahasa sansakerta tidak paham kata Ahmad Maka diterjemahkan menjadi A dan Mahdi Yaitu saya sendiri Jadi diartikan saya sendiri yang menerima undang-undang abadi Padahal seharusnya Muhammad sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi Nama Muhammad diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bagian dalam kitab-kitab Weda Juga diramalkan pada tak kurang dari 16 tempat yang berbeda dalam kitab Weda Dengan nama Narasangsa artinya adalah Sama dengan arti dari nama Muhammad Yaitu yang terpuji Salah satu ramalan kedatangan Nabi Muhammad yang sangat terkenal Yang juga telah membuat seorang profesor bahasa dari Allahabad University India Mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam Adalah terdapatnya sebutan ramalan penting dalam kitab suci Hindu Tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu dari seorang Kalki Altar Al yang artinya turun, Tar yang artinya melewati Jadi kata Altar adalah diturunkan atau diutus untuk turun Kalki Altar artinya adalah putusan terakhir Bundit Fahid Parkas, seorang profesor yang menulis buku berjudul Kalki Altar Secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah Mengajak para pengandut Hindu untuk segera memeluk Islam Dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW Karena menurutnya, sebenarnya Nabi Muhammad adalah sosok yang dinantikan Oleh sosok pembaharu spiritual dalam agama Hindu Disebutkan dalam Nas Profesi, Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Kalki Altar Atau Altar Terakhir dan Amti Merishi Sedangkan dalam kitab Puranas disebutkan tentang Kalki Altar dan kedatangannya Di antara ayat-ayat yang menyebutkan adalah Dalam Bhagavata Puranakan 12 Adiyai 2 Seloka 18 hingga 20 disebutkan Dalam rumah Visnuyas akan dilahirkan Kalki Altar Yang diramalkan akan menjadi penguasa dunia Yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik dan menonjol Dia akan diberi tanda-tanda Dia akan diberi oleh malaikat sebuah kendaraan yang cepat Dia akan menaiki kuda putih sembari memegang pedang Dia akan mengalahkan orang-orang jahat dan dia akan terkenal di dunia Bhagavata Puranakan 1 Adiyai 3 Seloka 25 disebutkan Akan ada juru selama di rumah Visnuyas Kalki Puranak 24 disebutkan bahwa di rumah Visnuyas pemimpin Kampung Sambala akan lahir Kalki Altar Kalki Puranak 25 disebutkan bahwa dia akan datang bersama para sahabatnya Empat orang sahabat mengalahkan orang-orang jahat Kalki Puranak 27 disebutkan bahwa dia akan dijaga oleh malaikat di medan perang Kalki Puranak 21 disebutkan bahwa dalam rumah Visnuyas dan dalam rumah Sumati Kalki Altar akan lahir Kalki Puranak 21 disebutkan bahwa dia akan lahir pada tanggal 12 bulan pertama Madok Semua nubuat yang tersebut tiada lain merujuk pada Nabi Muhammad SAW Penjelasannya demikian Di rumah Visnuyas berarti rumah pengikut Visnu atau pengikut Tuhan Sedangkan ayah dari Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah Yang artinya adalah pengikut Allah atau pengikut Tuhan Orang Islam menyebut Allah sebagai Tuhan Sedang orang Hindu menyebut Visnu sebagai Tuhan Jadi di rumah Visnuyas adalah di rumah Abdullah Sumati dalam bahasa Sansekerta adalah Orang yang sangat setia Sedangkan ibunda Nabi Muhammad adalah bernama Aminah Yang dalam bahasa Arab artinya juga orang yang setia Sambalah bahasa Arabnya adalah tempat yang aman dan damai Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah yang terkenal dengan nama Darul Aman Yaitu tempat yang aman dan damai Akan lahir di antara kepala suku Sambalah Artinya bahwa Nabi akan lahir di antara kepala suku di Mekah Lahir pada tanggal 12 di bulan pertama Madhub Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiung awal Sebagai amti merisi atau resi terakhir Nabi Muhammad adalah juga nabi terakhir dari dereta nabi-nabi yang dikirim Tuhan Seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 Dia akan memperoleh bimbingan di atas gunung dan akan kembali ke arah utara Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertamanya di Gua Hiro di Jabal Nur Jabal Nur artinya gunung cahaya lalu kembali lagi ke Mekah Dia akan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia Persis seperti Nabi Muhammad seperti terdapat pada Quran Surat Al-Qalam ayat 14 Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur Kaki Autar akan diberi 8 kemampuan spiritual yaitu Bijaksana, punya kendali diri, keturunan yang terhormat Punya pengetahuan wahyu, pemberani, perkataannya bertarget kurikulum Sangat dermawan dan sangat ramah Semuanya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Dia akan diberi kendaraan yang sangat cepat oleh sifat Nabi Muhammad juga diberi burrok yang sangat cepat oleh Allah Yang membawanya ke langit dalam peristiwa Mi'raj Dia akan naik kuda putih dengan tangan kanannya memegang pedang Nabi Muhammad juga ambil bagian dalam peperangan Termasuk dengan menunggang kuda dan bertempur Dengan memegang pedang di tangan kanannya Dia akan menjadi penyelamat umat manusia Dalam Quran Surat Fatir ayat 24 dan Quran Surat Sabah ayat 28 disebutkan Bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa berita gembira dan peringatan Bagi seluruh umat manusia Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Dia akan menjadi pembimbing ke jalan yang benar Nabi Muhammad hidup pada zaman jahiliyah yang penuh kegelapan Dimana ia membawa umatnya ke jalan yang terang benderang Dia akan dibantu oleh empat sahabat dalam menyebarkan misi Kita tahu ada empat orang khalifah sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khotob, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib Dia akan ditolong oleh malaika di medan pertempuran Dalam perang badar Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat Allah Seperti tersebut dalam Quran Surat Ali Imran ayat 123 dan 125 Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka menyerang kamu dengan seketika itu juga Nisya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang sudah memakai tanda Juga Quran Surat Al-Anfal ayat 9 yang berbunyi Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu Dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut Ternyata sekian banyak ayat tersebut yang sebenarnya belum semuanya ditampilkan Silahkan temukan referensi lainnya Prophecies in Hindu Scriptures Menceritakan akan datangnya seorang Nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu Begitu cocok dengan gambaran Nabi Muhammad umat Islam dan sejarahnya Hal ini juga merupakan pembuktian yang diberikan Allah Bahwa Nabi Muhammad memang diutus Allah untuk seluruh umat manusia Rasul artinya seseorang yang mendapat wahyu dan diperintahkan menyampaikannya Tauhud secara bahasa artinya melampaui batas Secara istilah, Tauhud adalah semua yang disembah selain Allah Sedangkan ia Ridho disembah Maksud ayat di atas adalah Allah SWT memberitahukan Bahwa dia telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul Yang mengajak mereka menyembahannya kepada Allah SWT Dan meninggalkan sesembahan selainnya Dia senantiasa mengutus para Rasul untuk mengajak kepada Tauhud Sejak terjadinya kemusyrikan pada anak cucu Adam Yaitu pada zaman Nabi Nuh AS Hingga dia tutup dengan Rasulnya Muhammad SAW Nah pemirsa ensiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya